Halo semuanya, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue disini, Jonoci dan ya hari ini adalah tanggal 30 musim panas yang berarti ini adalah hari terakhir di musim panas ya sedangkan sayang banget ini gue punya tumbuhan pineapple-pineapple ini belum panen, kurang satu hari aja untuk panen jadi disini gue mau membuat gimana caranya pineapple-pineapple ini bisa bertahan di musim gugur ya, di musim fall atau autumn jadi sebelumnya gue bakal nunggu sampai jam 6 pagi tanpa tidur dan karena ini masih pagi juga, masih jam 7 pagi jadi kita beres-beres dulu aja ya dan disini kebetulan gue udah panen tomat dan jagung ya tomat, tomat, jagung, jagung dan by the way ini adalah jagung panen jagung pertama gue yang memang gue tanem 1 bibit doang, 9 kotak karena sebelumnya udah terlalu banyak nanam nanas ya agak repot jadi kalau mau nanam yang lain tapi gue butuh jagung untuk resep popcorn ya popcorn itu adalah makanan kesukaannya Karen ya jadi setelah ini mungkin gue bakal masak popcorn terus gue mau kasih ke Karen oke sebelumnya kita beres-beres di kandang ayam dulu nah disini ada ayam baru nih kita nih si pisang, gue kasih nama pisang ya eh oncom, salah hey there oncom, nah oke lucu banget, gue suka banget sama si oncom ini karena kecil, mungil, warna kuning gitu kan gue pengen dia gak usah gede-gede gitu biar kecil terus aja apa gak usah gue kasih makan kali ya jadi dia selalu kecil oke semuanya, semuanya sudah kita ajak ngomong kita kasih makan dulu dan by the way ini udah gue upgrade ya kandang ayamnya dan lagi mesen ini lagi mesen mesin mayonnaise mungkin 2-3 hari lagi baru pelar kasih makan dan halo coklat halo oncom jangan gede-gede ya, segitu aja ya lucu banget anjir bener-bener gue suka banget oke terus abis ini kita ngurus sapi sapi, sapi by the way ini trik ini gue temuin setelah gue nyari-nyari sendiri ya nyari-nyari di channel orang sebenernya gue nyari-nyari sendiri ngeliat di channel orang jadi temen-temen pantengin terus untuk episodenya ini biar nanti terakhir keliatan ya halo starbucks kita sikat-sikat kita peres tweet-tweet oke halo shopee shopee, shopee dan ini by the way si creamy juga lagi mengandung lama banget dia 20 hari mengandungnya dan 2 hari lagi akan melahirkan darat jinding-jinding bersinar-sinar kan sempat ngelahirin ya punya anak yang soleh punya anak yang sehat oke kita kasih makan sekarang ada yang kurang gak ya enggak ada sih udah disikat udah disikat tuh nyimpil-nyimpil halo creamy duduk dadadada dadadada shopee ini makan shopee oke sudah semua taruh lagi itunya kita lihat ternak-ternak nasibnya sudah terurus urus semua bukan oke sudah kita urus semua nasibnya udah-sudah dan ya terus kita masak jagung kok masak jagung sih bikin popcorn popcorn ini baru jam 9 masih lama kita butuh ngelewatin jam 12 malam terus sampai jam 6 pagi ya tanpa tidur disini kita taruh-taruh dulu gue taruh-taruh dulu tomat dan jagungnya sama nanas gue gue juga taruh nih banyak-banyak gue bawa nanas oke dan ya ini popcornnya kita bikin 3 aja 3 lowest quality kualitas terendah the popcorn is done oke sudah jadi ya sudah jadi gue mau lihat dia efeknya itu stamina nya plus 30 kalau makanan biasa tuh biasanya cuma nambah-nambah 10 gitu kan dan yuk kita ke rumah Karen assalamualaikum wah ini dia mamang Jeff halo mamang Jeff oh hello you must have it hard what with all manual labor careful you keep your stress level in check oke wudh dia peduli juga sama gue ya dia care banget wow thank you that's so tough of you i love it dia suka rumput rumput warna biru nah ini dia halo Karen halo man mom and dad sure do get into argument a lot well oke it's more mom chewing that out dan actually dan the actual two sided argument jadi kata dia mama sama papanya itu sering berantem ya tapi kebanyakan malah mamanya itu yang lebih banyak ngomel-ngomel sama bapaknya lebih cerewet lah ya jadi ini kita kasih popcornnya oh migos are you really giving this to me you have a good idea you know apa sih you have idea how much I love it dia suka banget sama popcorn ya kita masih punya dua lagi nanti kita lihat tadi nambah berapa ya kalau gak salah gue relasinya itu tiga tapi love nya hijau ya kita lihat Karen gak nambah sih masih love hijau dan relasi tiga ya relasi itu lambang lagu-lagu itu my how thoughtful oh thoughtful no matter how old you get it's always feels nice to get a present don't you think betapapun setuanya kamu itu sangat menyenangkan kalau dapat hadiah katanya oke terus karena abis ini kita mau panen ya mau panen pineapple jadi sebelum itu kita minta tolong sama kurcaci dulu mungkin dua untuk bantuin panen kok itu dokter entah dari mana baru pulang dan ini adalah gereja sekalian kita kasih hadiah ke Cliff halo Cliff Cliff ini males ngomong bener HM HM aja dia nih anggur sure thank you oke dadah usi carter juga kita kasih hadiah lalalalalala I'm all ears dia cerita banyak ini mirror mirror servant apa ini ngomongin coba gue baca dulu jangan ini happily and so it lied every everyone have and so it lied everyone lived happily ever after the end what do you think that story is called snow white lies ini kebohongan snow white gue baru tau ada kisah semacam itu dan gue gak seberapa nyimak kisahnya tadi oke kita ke rumah kurcacinya judududu judududu dududu nah halo min tolongin ya bantuin panen ya harvest crops oke 3 hari karena nanti kita bakal skip 1 hari ya terus si Sherry halo Sherry tolongin ya bantuin panen aku mau panen nanas 3 hari oke oke kita kasih tepung untuk 2 orang ini seneng banget ya si Min thank you I like it a lot dikit banget dia ngomong ya terus ini kita kasih madu aja nih gak usah keramean ya kita kasih madu thank you nah ini jadi sudah jam 5 pagi ya sudah jam 5 pagi dan gue belum tidur jadi kita menghabiskan stamina nya dulu harus tepat jam 6 kita harus pingsan ya harus menghabiskan stamina oke sudah ini kelelahan yang terakhir ya habis ini kita pingsan kalau kecapean dan gak boleh kecepatan gak boleh telat harus pas 1 2 3 4 5 kita tunggu sampai jam 5 5 5 5 5 5 5 5 oke 1 2 3 oke kita pingsan pas jam 6 kita pingsan ya kelelahan tuh duduk kita nunggu oke kita terbangun di klinik ah are you awake you collapse and were carried here fortunately it seems to be a simple case of fatigue from overexertion apakah kamu sudah bangun kamu collapse terus dibawa kesini tapi itu kayaknya cuman masalah simple ya cuman gara-gara kecapean karena terlalu banyak bekerja you must not push yourself so hard if you feel you will spend the rest of today doing just that doctor's order kalau seharusnya kamu gak terlalu memaksakan diri jadi kalau kamu sampai pingsan kamu bakal tiduran disini seharian katanya itu adalah perintah dokter dan kita terbangun di tanggal 2 ya tanggal 2 dan kita lihat disini ada carter di depan good morning pt we plan to hold our annual concert in the church tomorrow at 6 p.m i came today because i'd like you to participate performer you will join us kita diajak ini ya diajak nyanyi-nyanyi you will wonderful i pray you will dia sudah berdoa kita mau i'm thinking i'm having you play the ocarina i'll i'll give the instrument to you tomorrow kita bakal mainin ocarina dan bakal dikasih besok please don't be late tomorrow come to the church 6 p.m kita datang ke gereja jam 6 ya dan disini bisa kita lihat kita panen nanas di musim gugur lezat sekali dan ini bakal tetap bertahan sepanjang musim bisa juga nanti kalau mau dibikin apa mau dibikin sampai winter juga bisa sebenarnya dan ini kalau gak salah bisa juga dicoba di BTN dan fan of mineral town yang di ini ya gameboy advance dan ini kita mulai panen iya 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 tapi disini kerugiannya kita itu selama satu hari kita tidak mengurus ini kita ternak kita jadi ternak kita satu hari gak keurus karena ngebak gitu walaupun kita suruh kurcaci tetap di tanggal 1 itu gak ngurus karena kita gak tidur disitu kayak keskip gitu tanggal 1 oke halo DR coklat kita kasih makan ini apa si ayam-ayam kita ini sama kelinci kelinci satu kandang sama ayam ya gak berebut apa mereka kelinci makanannya rumput sama sayur dikasih pur oke sudah dikasih makan semua dan ya sepertinya sampai sini aja dulu episode kali ini ya pendek aja episode kali ini karena memang gue cuma mau menunjukin cara panen tanaman yang berbeda di musim yang lain ya dan ya sekiranya teman-teman boleh lah nge-like subscribe gitu kan komen dan di-share dan dan ya gue jionoci mengucapkan salam see you again next time in the next video dan dadah dadah aduh tas gue penuh pano karyu pano karyu pano karyu pano karyu